Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya Sit, 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 up, sit up, sit up, sit up, oi Aduh, ini gak mau ngurutin majikan, sit up, oi, sit up Nama buat dulu yuk Aduh, jam berapa Udah jamnya, ini kan boneka, ngapain dilatih-latih Iya, supaya saya kalau ntar punya yang beneran, saya udah gak canggung lagi Eh, gak usah khawatir, yang beneran udah ada disini Ada Nanti kamu tinggal buka moncongnya dielus-elus Aduh, ribah, nih dong Iya, ini anjingnya sudah terlatih, gak usah khawatir Baik-baik Sudah ada Wow Halo 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 Waduh Lagi rame nih hari ini nih Ada siapa aja coba tolong peranakan Ini ada peranakan lagi liburan dari Perancis Oh, ini bisa bahasa Perancis? Iya, ini Perancis Oh, jarang, langka banget Masli Iya Olivier, coba say hello dulu pakai bahasa Perancis Bonjour Bonjour, namanya Olivier, bilang Oh, ini Oke Ini ada Pandu Halo Halo Halo, waduh Halo, waduh Halo, waduh Halo, waduh Jadi dijadiin umpan gitu. Yes, iya. Jadikan umpan dia. Gampat banget mas ya. Yang ngejar ini. Dia adalah Separta. Dikenal sebagai Paltakush. Nama imutnya biar gak terlalu serem. Dia adalah seekor Belgian Melenoir buat proteksi. Buat proteksi. Ini dilatih oleh mas Bima sendiri. Betul sekali. Dia masih zigot atau? Masih jadi kepompong. Kalau kemarin ada snow yang unyu-unyu. Ini lebih galak nih. Kayaknya Bang Andre udah mulai agak. Saya tuh akrab sebetulnya sama. Yaudah berarti ini kita biar. Ini herder mas Bima. Ini jadi dia mirip memang. Sering orang berpikir dia herder. Tapi ini adalah Belgian Melenoir. Mirip tapi lain. Saya lepas ya. Tutup mulutnya ya. Gak usah deh gak usah. Suka ngomong jorok jangan. It's still safe. Banyak yang suka tanya. Ini tutup mulutnya sebenarnya dia luas. Jadi anjing masih bisa bernafas buka mulut. Tapi ini lebih karena dia itu dilatih buat reaksi. Jadi kalau ada orang yang mau menyakitin harus cepat bertindak. Nah sekarang ini kan suka banyak orang yang suka kagetan banget gitu kan. Menghindari itu. Tapi kalau dilepas dia. Eh ayam-ayam gitu. Ah gitu. Tapi kalau dilepas dia akan baik kok. Oke. Karena ada mas Bima ya. Yes. Good boy. Nah kan kelihatan gantengnya dong. Gantengnya dong ya kan. Cepatah. Monkey. Ingat ya. Jangan kagetan. Tuh ganteng. Iya. Touch. Touch. Monkey touch. Oke. Mau lihat triknya mungkin sedikit? Boleh. Perhatian oke. In front of me. Hit. Sit. Down. Stand. Stand. Spin. 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 Sit. Monkey. Say hi. Two legs. Back. 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 Walk. 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 Belum. Boxing dulu. Punch. Punch. Touch. Punch. Come on. Punch. Come on. Punch. Come on. Punch. Punch. Get the boy. Nah ini kok dia. Tapi out. Down. Pak Andrew coba dong. Bang Andre pegang itu. Bang Andre bisa ngelatih dia seperti yang dia ngelatih tadi. Albert. Yes. Albert. Albert bisa. Jadi gini. Ingat dulu komennya dengan tegas sit. Dan dengan tegas down. Oke. Panggil ini. Tangannya udah gemeternya. Yang tegas. Yang tegas. Sepatahnya. Stay. Gila. Sit. Down. Tangannya begini. Ambil begini. Down. Tangannya gini. Sambil mundur ngomong. Stand. Stand. Lagi. Good boy. Good boy. Hit. Hit. Sit. Down. Hit. Heel. Heel. In. Down. Down. Jadi. Walaupun dia proteksi. Dia bisa obedience juga. Buat kamu ya. Yang mulai jinak sama saya nih. Mas Bima. Ini Spartan ini dilatihnya gimana nih mas? Oke. Jadi. Mati alat bantu atau gimana? Pertama. Untuk proteksi. Kita ngelatih untuk dia gigit. Tapi harus bisa lepas. Jadi itu obedience ya. Banyak anjing dilatih buat gigit. Tapi gak lepas. Separta here. In front of me. Dia boleh gigit. Get it boy. Ini keras banget nih. Bahkan mungkin bisa diangkat. Tapi pada saat. Up. Dia lepas. Nah. Terus dia harus selalu setia. Beside me. Heel. Kalau saya mau ke jalan sama orang. Dia walk. Saya mau back. In. Atau mungkin di atas kaki. Kita mau ketemu. Kita salaman gak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nyerang. Sangat bahaya sekali. Ya jangan. Jangan. Iya kan. Heel. Atau mungkin ada orang dari belakang. Guard. Dia akan jaga belakang. Dia akan jaga belakang. Hebat nih. Gitu. Nah. Setelah itu udah bisa. Baru kita melatih. Buntuknya proteksi. Dengan cara. Ada decoy. Yaitu. Pandu. Mas Pandu coba. Mas Pandu. Nah. Berhubung. Oke. Olivia disitu sebentar. Di deket situ. Olivia stand there. Stand there. Mungkin kita kasih ngeliat lebih. I like you bro. I like you. Sama om Albert. Sama om Albert disini. You handsome boy. Jangan digitak dianya ya. Nanti si Spartan yang turun. Hehehe. Misalnya nih. Pandu. Cuman kita gak mau yang ke arah ekstrim. Kita yang simple aja. Pandu deketan. Hello. Heu. Nah. Ini kayak gini aja nih. Dia udah. Udah nahan nih. Wah 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 wah. Nah intinya. Kalau misalnya. Dia udah ngeliat bahaya. Dia akan ngedeket. Dan dia akan di tengah. Kayak gitu. Cuman kalau dia udah membahayakan. Sampai mau nyakitin. Disitulah dia akan langsung bertindak. Dan beraksi. Gitu. Nah mas bimba mohon maaf. Ini ngapain. Daripada disini pun. Oh iya. Oh iya. Nah tapi kalau buat proteksinya lebih lanjut. Itu bisa dilihat dia ada youtube channel juga. Itu mengenai dia pas gigit. Atau ngejer orang. Atau apa. Cuman ini khusus buat pekerjaannya. Jadi bukan sembarang dia nyerang orang. Kayak disini kita ngomong. Walaupun kalian gak dikenal. Dia tau. Ini bukan berupa sebuah ancaman. Hanya kalau ada ancaman. Itu bisa dilihat di youtube channel Beams Aryo. Atau juga di instagramnya. At Paltakush. Ini umurnya berapa sih pas kena? Sekarang umurnya 3 tahun. Ini ada anjing. Ngomongin install anjing juga ya. Ini ada anjing yang menyelamatkan rusak yang tenggelam. Ternyata selain bersahabat. Dia juga hewan yang suka menolong. Kayak anjing yang ada di video ini nih. Coba kita lihat ya. Tuh. Dia berenang di danau. Menyelamatkan sebutir rusak. Sebutir ya? Ya itulah pokoknya seobak rusak. Oh rusaknya diselamatkan. Uh selamatkan sama dia. Dibawa ke pinggir danau. Itu dikasih nafas perbuatan. Sampai akhirnya si rusaknya hidup kembali. Gak sih gak sih gak? Enggak ya. Tapi anjing itu emang sensitif. Mereka bisa ngerasa kalau orang butuh bantuan gitu. Makan hewan kan ya? Hewan ke hewan lain. Jadi ada juga anjing yang temennya itu ketabrak. Anjingnya nungguin aja di pinggirnya. Ustia banget. Gak mau ninggalin. Mas Pandu juga ikutan bantu ngelatih. Iya sedikit banyak. Latihannya berapa kali sih? Latihannya sih biasanya paling sekali sih. At least ada sekali latih. Kalau udah pintar gini tetap dilatih terus. Kalau aku kan sebenarnya lebih ke dikoy aja. Cuman yang kayak ngelatih trik segala pasti bima kan. Jadi kalau aku sebenarnya umpan nih. Umpan, Umpan, Umpan. Mucurat, bentar lagi gimana? Gimana perasaan jadi umpan? Aduh ya, kurang lebih gitu sih. Pernah digigit dong berarti? Pernah gak? Iya, pakai proteksi sih. Pak pakai proteksi? Masih kerasa gak tuh kalau pakai proteksi? Ya, lumayan lah. Biru-biru sih ada. Biru-biru pernah? Tapi dia tahu apa, dia ngerti gak sih kalau ini cuman dikoy yang mucing gak harus beneran? Atau dikerahkan semampunya? Dia tetap pada saatnya membahayakan akan gigit. Dia pakai alat proteksi aja, itu pasti masih biru. Saking tekanannya. Iya, saking tekanannya. Yes. Tapi kalau seandainya gak dikenal, pasti lebih sangar lagi. Melatih anjing lain gak sih? Atau membuka juga pelatihan? No, kalau saya lebih ke hobi. Mungkin kalau ada teman-teman yang butuh bantuan, saya bisa bantu latih. Cuman kalau buka enggak. Tapi pada dasarnya setiap anjing itu bisa dilatih. Entah dia masih kecil atau udah tua, bisa. Hanya yang membedakan, ada beberapa anjing yang lebih cepat belajar, ada yang lebih lama belajar. Saya ajak dulu Mas Bima, Olivier, dan Pandu ya. Iya, oke. Thank you, Mas Bima, Mas Pandu. Olivier, thank you. Pak, tak di sini aja ya, Mas. Iya. Jangan, jangan, jangan. Give me five. Oke? Good. Bye-bye, Olivier. Bye-bye. 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 Bye-bye, Mas Pandu, bye-bye, Bima. Bye-bye. Kalau soal ternyata-ternyata, anjing, apakah saya? Hei, Sparta! Beres. Gak usah itu, udah. Orang anak. Saya, kisah datang pada saat yang sangat tepat ya. Aduh, tadi ada sip gogok, gogok, apalah, apalah. Ikan suka banget ya, katanya. Sparta! Jadi gimana katanya ke pantai, ngeliat kuda liat. Udah dapet kuda? Bagaimana kudanya nih? Mbak kuda poni. Gimana saya gak dicap aneh ya? Oh, baru tadi dari pantai katanya. Dari pantai, Pak Albert. Pak Albert kan bingung katanya. Ini memang mirip ya, Pak Andre. Iya, ponahan saya, Andre ponahan saya itu. Oh, iya. Jadi di pantai tadi main apa? Main kuda liar. Emang ada ya pantai-pantai itu yang banyak kuda-kuda liar gitu ya? Iya, tadi selain pantai yang Amin kunjungi dan sambangi ya. Ini di Amerika Serikat, tepatnya di Taman Nasional Azatik. Yang terletak di pinggir pantai daerah Maryland. Ada pantai yang suka didatangi kuda liar. Walaupun lucu, ternyata penjaga taman bilang harus hati-hati para pengunjung sama kuda-kuda liar tersebut. Oh, dia bebas aja gitu ya, kuda-kudanya ya. Ini yang pada sering traveling. Oh, iya. Di Sumba juga ada. Di Sumba juga ayahnya, bener. Iya. Tuh, ini dia nih pantai yang tadi sempat disebut-sebut yang banyak sekali kuda liar. Kalau meliharaan ada yang disukai nggak sih? Suka hewan, tapi nggak suka melihara. Nggak pernah melihara hewan sama sekali? Nggak, tapi ponakan keluarga ada yang melihara anjing, ada yang melihara kucing. Terus kalau, pengennya sih melihara waktu itu. Tapi hewannya langka, jadi nggak boleh. Belinya juga mahal. Apaan? Mahal banget platipus, tau kan? Ya, yang setengah bebek, setengah anjing laut itu. Pot juga tapi yang meliharaannya itu. Iya, iya, iya. Cuma itu emang yang pas lihat di balai lelan gitu, hewan langka jadi nggak boleh dibeli gitu. Iya lah. Karena lucu aja. Tapi Pak Albert tadi, Pak Ander tuh sempat bilang sama kita berdua nih, katanya cita itu bisa mengeong. Loh, itu punya saya, peliharaan saya di rumah. Lah, punya cita, Pak. Ada, cita mengeong, mengeong ada. Jadi, ini ada cita yang termasuk predator yang gesit dan ganas. Tapi ternyata mereka bisa mengeong kayak anak kucing. Wih. Ih. Ini yang mau diri aja. Kayak anak kucing ya. Kayak anak kucing ya. Emang suka tantrum gini ya? Suka tantrum tiba-tiba gini? Saya pelihara cinggarong. Oh, iya, iya. Saya peliharanya yang mix ya. Anggarong. Oh, anggarong. Ini boleh. Angguara tapi garong ya. Ada stalking kita foto-fotonya Mas Amin ya. Iya, kita lihat ya, Pak. Oh, iya, gimana, iya. Ini kemarin waktu syuting di Bali Zoo and Marine. Kok tempat ini binatang ya? Bali Zoo. Bali Safari and Marine Park. Iya, saya pernah kesempatan. Seru ya di sana ya. Iya, jadi ngasih makan gajah, ngasih makan buaya, ngasih makan sinya gitu kan. Emang interaktif sama hewannya. Oh, iya. Ada pengalaman berharga kemarin. Aku mau mengut ini koga. Kok gak ngasih? Kotoran gajah. Jadi, beneran. Jadi, kertas daur ulang diambil dari kotoran gajah. Karena si gajah itu punya pencernaan yang lambat sekali. Makanya dia kalau makan kan bisa sampai 30-60 kg sehari. Tapi yang keserapnya cuma seiprit kan. Nah, karena dia pencernaannya paling jelek di antar semua hewan. Nah, sisa-sisanya itu kotorannya banyak serat yang bisa diolah jadi kertas daur ulang. Coba kita lihat satu berikutnya. Ini di mana nih? Oh, haji polot tuh ya. Bukan ini lagi sinetron. Film. Oh, ini mah lagi film. Get Married tuh. Ini 4 tahun lalu ya? Iya, Get Married berapa ini? Get Married 3 apa 2 ya? Get Married udah berapa? 5. 5 ya? Udah 5 ya? Ini di mana nih? Oh, kalau ini lagi kemarin Arisan. Oh, Arisan. Pak siapa itu? Itu es batu dong, biar dingin nih. Es batu ada ya di rumah, di kulkas. Ya belum dibikinin, tadi lupa gak ada es batu lagi pada gak minum dingin. Gak dingin dong nih. Eh, tapi sebenernya ada tips loh bagaimana buat es batu. Ada. Ada di tips. Oh gitu, yaudah. Amin juga katanya mau olahraga dulu kan. Pastilah. Ntar kan soalnya ntar Amin kalau abis olahraga, ntar datang ntar capek. Oh iya, iya. Kayak di jambu ya. Seperti yang tadi. Kayak anus seperti membuka dapur ya. Anu menyebalkan loh. Anu bener-bener loh ya. Itu salah nanggung, jadi berotot ya. Iya, iya, iya. Kita bikin perhitungan ya. Lalu kemarin aja ya. Kita bicara soal es batu yang tadi Pace minta. Ini justru es batunya saya mau bikin yang lain dari yang pada yang lain ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Terima kasih.